Banjir hujatan, Lesti dapat pembelaan langsung dari pihak top beauty world. Rizky Bilar puji Lesti yang masuk lima besar wanita cantik dunia begini. Dianggap tidak memenuhi standar kecantikan bagi sebagian pihak, Lesti Kejora pun banjir hujatan dan nyinyiran karena dinobatkan menjadi wanita tercantik urutan kelima di dunia tahun 2020 versi top beauty world. Adanya hujatan dan nyinyiran serta protes dari sebagian netizen ini, pihak top beauty world Los Angeles pun sampai turun tangan langsung memberikan klarifikasi untuk membela Lesti Kejora lewat laman Instagram resmi mereka. Menampilkan beberapa foto Lesti, top beauty world pun menulis Data untuk Lesti Kejora, jika tidak sesuai dengan standar Anda atau standar negara Anda, ini tidak mengurangi fakta bahwa ia memiliki ransum global. Ini sudah menjadi salah satu dari 70 wajah terbaik yang diperiksa menggunakan rasio ideal global untuk wajah di antara 300 nama. Tulis top beauty world. Ya, masuk daftar 100 wanita tercantik di dunia versi top beauty world, nama penyanyi dangdut Lesti Kejora membuat heboh masyarakat Indonesia. Gadis 21 tahun ini langsung menempati peringkat kelima di mana belum ada pesohor perempuan asal Indonesia yang berhasil menembus peringkat tersebut. Atas prestasinya, Lesti pun banjir pujian dan ucapan selamat cari banyak netizen. Meski bagi sebagian pihak, Lesti mungkin tidak memenuhi standar kecantikan mereka, namun tak dapat dipungkiri, Lesti merupakan anak bangsa yang berbakat, berprestasi dan memiliki sopan santun. Artis cinta Laura pun pernah menyebut, kecantikan perlu awalnya datang dari dalam, Intelijen itu penting, personality yang baik penting, attitude yang baik penting, dan itu akan mensupport kecantikan kita yang di luar, ucap cinta Laura. Dinobatkannya, Lesti menjadi 5 wanita tercantik di dunia, versi top beauty world ini pun membuat Rizky Bilar sangka kasih angkat suara. Dalam lifenya baru-baru ini, Bilar terlihat menggoda Lesti dan menyebut, sejak memutuskan memakai behel, Lesti kejuara dinobatkan menjadi wanita tercantik nomor 5 di dunia, ucap Bilar menggoda kekasihnya. Dalam live tersebut, Bilar pun terlihat bucin dan bernyanyi lagu bentuk cinta dari eklat, dan memplesetkan liriknya, khusus untuk memuji Lesti kejuara yang disebutnya imut dan lucu. Bilar pun menyebut, bentuk cinta itu adalah Lesti kejuara. Wah-wah-wah, jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like dan subscribe Seruni Channel.